Kebijakan sensor militer Israel dicabut pada selasa 22 Oktober 2024 Diketahui, kebijakan itu membolehkan media mempublikasikan hasil serangan drone Hezbollah yang menargetkan rumah Perdana Menteri Netanyahu pada Sabtu 19 Oktober 2024 Gambar-gambar yang dirilis menunjukkan kerusakan akibat ledakan termasuk pecahnya kaca di jendela kamar tidur Meskipun kerusakan terjadi, rumah tersebut tidak mengalami kebocoran Netanyahu mengklaim bahwa serangan itu merupakan kesalahan besar oleh agen-agen Iran Ia mendegaskan bahwa serangan itu tidak akan menghentikannya dalam perang dan bahwa siapapun yang menyakiti Israel akan membayar mahal Mengutip agensi FranFresh pada 23 Oktober 2024 Juru bicara Muhammad Afif menyatakan Hezbollah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut Misi Iran untuk PBB membantah keterlibatan Iran dalam serangan itu dan menyebutkan Hezbollah sebagai pelaku Mengutip Tribun News, investigasi awal Israel menemukan bahwa drone yang digunakan mirip dengan yang menyerang pangkalan Golani Hezbollah juga mengumumkan fase baru dalam konfrontasi dengan Israel sebagai respon terhadap agresi di Lebanon Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia